Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Di dalam Al-Quran surat At-Tawbah ayat 124 Ada satu ayat yang luar biasa Untuk kita renungkan Tentang masalah iman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonurajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا Dan apabila turun surat diantara surat-surat Al-Quran Maka sebagian dari orang-orang munafik bertanya kepada teman-teman mereka Siapakah diantara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman Pastilah bertambah bagi mereka iman dengan turunnya ayat Al-Quran Dan mereka merasa gembira karenanya Surat Allahul Azim Teman-teman sekalian Kita sering mendengar ungkapan dari para ulama Bahwa iman itu yazidu wayangkus bertambah dan berkurang Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman Dalam keadaan kuat Tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop Dalam keadaan lemah Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari Kita butuh iman kita seperti kita butuh udara Karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup Karena dengan iman itu hati kita bisa bernafas Kita butuh iman lebih daripada kita butuh pulsa dan butuh handphone Bahkan banyak orang yang ketika keluar rumah Lalu melupakan handphonenya Pasti dia akan kembali lagi ke rumah Walaupun dia sudah jalan jauh Saking butuhnya dia terhadap handphone Dan begitu juga kita dengan iman Kita tidak bisa keluar rumah tanpa membawa iman Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita Kita butuh iman ketika kita sedang diuji Supaya kita tabah dan sabar Kita butuh iman dalam ibadah Supaya kita khusyuk Supaya kita semangat Kita butuh iman ketika kita bermuamalah Bergaul dengan orang lain Supaya kita berlapang dada Terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang Tidak berkenan buat kita Kita butuh iman ketika kita sedang Menghadapi orang yang jahil Agar kita mampu memaafkan kesalahan mereka Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun Bahkan ketika kita dapat nikmat Agar kita menjadi orang yang bersyukur Bahkan ketika kita dalam hubungan rumah tangga pun butuh iman Dalam bertetangga juga butuh iman Karena Nabi SAW bersabda Iman seseorang itu tidak akan sempurna Sampai dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Kemudian Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia memuliakan tamunya Hendaklah dia memuliakan dan menghargai tetangganya Artinya semuanya berlandaskan iman Sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam hidup kita Bahkan mungkin lebih daripada udara untuk kita bernafas Lebih daripada air untuk kita minum Lebih daripada makanan untuk kita makan Kita butuh iman lebih dari semua itu Nah Saking pentingnya iman dalam kehidupan kita Sampai para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar Lalu pohonnya adalah Sabar Dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik Selalu ingin jadi orang yang happy Pengen jadi orang yang selalu lega dadanya Yang selalu lapang hatinya Pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain Gak baperan Gak gampang patah Gak gampang drop Gak gampang putus asa Maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah Akar keimanan di dalam hati kita Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup Siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah Siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya Maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman Orang kalau punya iman Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya Orang kalau punya iman Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat Ajaban Menakjubkan Ajaban li amril mu'min Menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu Mau kondisinya susah menakjubkan Mau kondisinya senang juga menakjubkan Nah pertanyaannya adalah Ketika kita butuh iman kita untuk selalu bisa stabil Kalaupun dia berkurang tidak drop Dan mudah-mudahan dia bisa selalu bertambah Gimana cara kita untuk bisa menjaga keimanan Gimana cara kita nge-recharging iman Gimana cara kita nge-refresh iman Teman-teman sekalian pernah gak teman-teman ngerasain Saat-saat ketika hati kita tuh rasanya kayak dekat banget sama Allah Hati kita rasanya kayak kangen banget sama Allah Kangen sama Rasul Rasanya ibadah itu kayak nyaman gitu kan Membaca Al-Quran nyaman Solat malam itu nyaman Bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud Kapan ya tengah malam pengen bangun pengen doa sama Allah Solat itu bisa nangis Doa itu bisa nangis Kapan Rata-rata jawabannya Kita bisa merasakan suasana hati senyaman itu ketika lagi banyak masalah Padahal kita bisa merasakan hal yang sama Tanpa harus menunggu datangnya masalah Gimana caranya Duduklah di dalam majelis ilmu Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama Ayat-ayat dibacakan Hadis-hadis disampaikan Cerita-cerita dikisahkan Saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama Seperti yang kita rasakan ketika kita sedang diuji Dan perasaan itulah yang bakal jadi bahan bakar dalam hidup kita Untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup Melanjutin traveling atau trip dalam kehidupan kita Menghadapi tantangan dalam hidup kita Butuh bahan bakar banget Dan bahan bakar itu Lazatul iman Atau halawatul iman Manisnya iman di hati kita Jadi penting banget Kalau teman-teman ngeluarin budget Buat Nambah kuota Handphone Harusnya Budget yang lebih besar Berani kita keluarkan Demi menambah Kuota iman Kalau teman-teman Bersusah payah olahraga Supaya bisa keringetan Supaya sehat fisiknya Harusnya Tidak ragu-ragu Untuk bersusah payah Dalam mencari ilmu Untuk menambah iman Kalau teman-teman Sabar Untuk ngecas handphone Menunggu satu jam Supaya handphone bisa dipakai lagi Harusnya teman-teman juga sabar Duduk dalam majlis ilmu Satu jam Satu jam setengah Dua jam Sub indo by broth3rmax